Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel Kepun Wairah, channel yang membahas mengenai tanaman di sekitar kita. Di kesempatan video ini, aku ingin berbagi informasi yang teman-teman kadang masih sering nanya. Sering nanya itu perbedaan antara dua jenis rapidopura ini, rapidopura tetrasperma dengan rapidopura pertusa. Teman-teman sering banyak, akhir-akhir ini nanya, mas ini perbedaan antara tetrasperma sama pertusa itu gimana sih? Terus aku kemarin beli ini katanya tetrasperma kok datangnya pertusa ini benar tetrasperma atau pertusannya sering banget teman-teman yang nanya. Jadi di kesempatan video ini, aku ingin nunjukin sedikit perbedaan gitu ya, yang gampang terlihat oleh mata gitu antara tetrasperma dan pertusa. Ini kebetulan kita juga punya banyak, oke, nih, nah sepintas aku ingin nunjukin yang di hadapan teman-teman ini, tuh mirip ya, ini, ini pertusa, sampingnya ini tetrasperma, ya, ini juga tetrasperma, oke. Oke, gimana nih, aku deketin ya, gampang ya, oke, kelihatan perbedaannya teman-teman, kelihatan ya, ini pertusa, nah ini, ini pertusa, oke, kemudian ini tetrasperma, ya, kita detail ya, kita detail ya, jadi gini. Ini, untuk tetrasperma, teman-teman, daunnya itu lebih bulat ya, daunnya lebih bulat, satu itu, untuk pertusa, ini daunnya lebih sedikit memanjang ya, bulatnya bulat agak memanjang gitu, oke, kemudian yang kedua, daun tetrasperma itu lebih tebal. Itu lebih tebal, lebih tebal, dibandingkan dengan pertusa, nih, pertusa, ini pertusa, ini pertusa, ini lebih tipis, daunnya, kalau perbandingan diantara dua ya. Nah, kemudian, untuk tetrasperma, itu dari kecil, dari kecil itu udah ada tanda-tanda sopek, tanda-tanda ini, ini akunya yang kecil ya, yang kecil nih. Kecil itu dia udah, walaupun dia kecil, cacaan kecil gitu ya, dia itu juga sudah sopek, teman-teman. Misalnya di cacah itu, dia muncul tunasnya itu, dia juga sudah sopek. Kalau pertusa, ini pertusa nih, ini kecilnya itu biasanya belum sopek dulu dia, terus ini, 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 ini hasil cacaan nih, ini kan, belum lama aku cacah nih, teman-teman, ini cacaan, terus ini muncul, muncul tunas gitu ya, muncul tunas, muncul tunas. Nah, ini tuh belum sopek, teman-teman, tuh, walaupun ini daun pancingnya sudah sopek, tapi untuk daun barunya dia belum sopek, ini untuk pertusa ya, ya, tuh, pertusa, cacahnya. Kalau untuk tetrasperma, harap aku coba cari, ya, coba cari cacaan yang tetrasperma nih, ini cacaan tetrasperma, teman-teman, nih. Jadi untuk tetrasperma ini, ini kan aku cacah nih, cacaan, daun barunya ini daun baru, ini daun pancing, daun barunya itu dia sudah langsung sopek, teman-teman, ya, gitu. Terus kita kembali ke yang tadi, dari segi daun. Kemudian dari segi batang, ya, kalau dari segi batang, kita susah membedakan, karena batangnya mirip banget. Ini untuk yang tetrasperma, ini untuk yang pertusa. Tapi untuk kecepatan tumbuhnya, gitu ya, kecepatan tumbuhnya, antara tetras sama pertusa, itu lebih cepat pertusa. Nah, jadi untuk tetrasperma, itu lebih lambat. Oke, gitu ya, teman-teman. Jadi, yang sering nanya, ini pertusa atau tetra ya, mas? Bener nggak ya? Ini gimana sih membedainnya? Nah, sepintas aku kasih tahu nih. Sederhana dan gampang sih. Kalau udah punya dua-duanya, dan pernah nyacah, gitu ya, aku yakin teman-teman juga pasti bisa membedakan antara pertusa dan tetrasperma. Oke, jadi kita coba cek-cek lagi, biar teman-teman lebih paham. Nah, ini, ini coba teman-teman tebak. Apa? Ini pertusa, teman-teman. Oke. Pertusa. Terus yang di sini, ini tetrasperma. Nah, coba tebak, teman-teman. Ya, ini pertusa loh ya, teman-teman. Sudah mulai bolong-bolong ini, ini pertusa. Oke, ya. Seperti itu, teman-teman. Cara sederhana membedakan antara tetrasperma. Nah, ini. Ini coba tebak, teman-teman. Ini tetrasperma atau pertusa. Kok daunnya lebih manjang, mas? Coba tebak. Ya, ini tetrasperma. Jadi, memang tetrasperma itu ada yang daunnya nanti belum bulat. Karena ada beberapa yang impor juga. Jadi, memang dia agak kecil kayak gini. Tapi, ini jenis tetrasperma. Oke, tetrasperma. Tetrasperma. Kalau antara harga, kemudian perbandingan harga, harga untuk saat ini, video ini aku upload, itu masih tinggi harga tetrasperma. Untuk tetrasperma, satu daun. Di saya itu masih kisaran 50 sampai 125. Untuk pertusa, rata-rata harga 30. 25, 30 sampai 65 sudah dapat. Ya, seperti itu, teman-teman. Sedikit informasi dari kita. Semoga bisa membantu teman-teman yang lagi nyari perbedaan antara tetrasperma dan pertusa. Nah, ini sedikit aku lihat untuk bond kita ya. Oke, seperti itu, teman-teman. Terus dukung channel kami. Jangan lupa, like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.